Nah, Mina, kita ini berubah tempat, berubah suasana. Tadi aku sudah menikmati makanan khas Dayak. Itu resep. Bisa cerita enggak resepnya, Mina? Sebetulnya itu resep. Ya, bisa dianggap leluhur ya. Karena dapatnya dari pandi, dari ibunya bapak. Ibunya bapak. Ya, dia suka masak gitu kan. Jadi resep itu dari beliau. Walaupun dulu bapak juga pernah menulis buku kan, masakan-masakan Dayak. Tapi kayaknya apa yang dia tulis itu asal bumbu aja. Maksudnya tidak ada takarannya. Tidak ada takarannya. Tidak ada takarannya. Maka kita kan kalau masak begitu, Mina. Iya. Tapi karena kita resto ini berarti kan harus pas ya. Sesuai. Berarti ada standarnya. Ya, standarnya. Kebetulan waktu itu ada keponakan. Jadi tambinya itu kakaknya bapak. Tambi itu kakaknya bapak? Saya ajak gabung di sini untuk lebih menyesuaikan masakan di sini. Jadi ukurannya itu pas ya. Ukurannya pas. Jadi tidak cuma sesuai dengan selera orang Dayak. Tapi juga di luar juga bisa menerima itu ya. Tahu gak sih teman-teman orang Dayak itu makannya apa? Serai. Serai di apa ya, Mina? Serai di sambal. Di sambal. Serai di sambal. Jadi saya tadi menikmati itu, Mina. Kanda sarai. Kanda sarai. Ikannya ikan patin gurih banget. Terus kita ini kan melanjutkan cerita bapak tadi itu, Mina. Jadi bapak itu dari SD, kelas 4 SD. Beliau itu sudah mengajar ke tempat-tempat lain yang di bawah beliau. Kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2-nya. Kenapa sampai bapak cilik ribut ini masuk? Apa sulitkah pendidikan atau guru? Karena zaman dulu kan namanya guru sangat terbatas. Oh gitu. Jadi rupanya ada rasa keinginan dan tanggung jawabnya mungkin. Kok adik-adik saya tidak bisa? Tidak bisa. Berarti itu di pedalaman itu. Di pedalamannya. Jadi memang bapak cilik ribut datang ke pedalaman untuk mengajar adik-adiknya. Adik-adiknya. Jadi di kampung lain dia ajarkan. Jadi teman-teman memang pendidikan dulu itu sangat sulit ya. Pada zaman itu ya. Jadi saya kadang-kadang menyebutnya antara Mina dan Ibu. Jadi harap dimaklumin. Karena beliau ini sangat akrab di sapa dengan Mina Ida. Mina, apalagi nih cerita-cerita yang kira-kira berkesan waktu Mina masih kecil. Berkesannya zaman dulu tidak ada seperti sekarang permainan yang macam-macam ya. Iya, iya, iya. Jadi kita bermain dengan alam. Alam. Kalau sekarang sudah teknologi. Teknologi. Jadi beliau itu dalam kesibukannya membuat kita supaya tidak jenuh. Membuat anak-anaknya tidak jenuh. Itu yang saya rasakan terutama saya. Mungkin karena waktu itu saya bungsu dari lima bersaudara, adik yang baru lahir. Ini kan masih bayi mungkin. Jadi dianggap bungsu saya. Jadi saya dulu suka diajak ke kantor. Kantor beliau dulu kan kantor gubernur sekarang menjadi kantor di PRD. Oh di PRD. Jadi bukan yang ini sekarang ya? Bukan. Sebelum ini ya? Ini di PRD sini. Sekarang kan di jalan apa itu? Ya antara RTM Milono. RTM Milono. Jalan Diobos RTM Milono itu ya? Persimpangan. Kalau dulu kan kantor gubernurnya di sini. Yang sekarang jadi kantor di PRD. Oh. Itu yang saya tahu. Kalau tempatnya saya tahu. Mati. Ya, esparman. Esparman. Jadi kalau diajak ke kantor itu senang. Ya berarti jaraknya lumayan tuh Minna ya. Dari sini ke situ dekat lah. Enggak. Naik mobil. Naik mobil. Mobil satu-satunya loh di Palang Raya dulu. Ya mobil satu-satunya. Jeep dulu tuh mobil ya. Saya pikir jalan kaki. Enggak. Jadi sudah naik mobil ya. Kita kan ada meja tamu di situ. Jadi meja dia besar. Jadi di depan meja tamu. Di sampingnya ada meja tamu. Nah itu kita suruh duduk di situ dikasih kertas. Sama pen. Sama pensil. Zaman dulu kan pen tuh berharga sekali ya. Jadi pensil. Itu disuruh menggambar. Umur berapa? Mungkin antara TK dan kelas satu kali ya. Antara TK dan SD kelas satu. Di kelas satu. Saya sudah bisa membayangkan. Cuma bisa menggambar ya waktu itu. Jadi kita tidak mengganggu dia kerja. Tapi kita punya kesibukan kan. Suruh gambar. Tapi kalau sudah selesai gambarnya. Kita wajib. Memperlihatkan ke dia. Dan menceritakan. Apa yang kita buat. Dan kayaknya. Dia menanggap itu dengan senang. Padahal. Kadang-kadang dia pikir dia gambar apa ya. Itu. Itu. Saya yakin itu cuma oret-oret. Gak jelas. Oret-oretan aja. Tapi dia kayaknya suruh kita menghayal ya. Jadi ini kamu gambar apa. Terus bilang ini. Begini-begini kan. Gitu ceritain. Oh iya bagus. Bagus ya. Sosok. Sosok Pak Cili Kriwut ini. Jadi dia mengajarkan kita dengan cara seperti itu. Dikasih lagi. Tapi kalau dia melihat kita sudah bosan. Berarti Pak Cili Kriwut ini ada ini. Seninnya juga. Iya. Dia menghargai seni orang lain. Gitu. Betul. Kalau dia lihat kita sudah bosan. Nanti dia panggil. Dia suruh panggil pasnya. Suruh ke sini. Oh seneng kan kita bisa lari-lari kan. Dulu waktu masih kecil rasanya kantor gubernur besar sekali ya. Luas gitu. Jadi oh seneng bisa lari-lari ke ruangan ini. Panggil bapak. Kalau enggak disitu ngantar berkas. Oh jadi mainnya dengan asli ininya ya. Tapi kita tidak berani membuat keributan. Karena memang sudah. Gimana ya. Sosok beliau itu untuk kami sangat menakutkan. Dan itu dari ibu Ida dari kecil itu sudah ketanam. Apa beliau ini memang kelihatan? Beliau ini jarang tertawa. Wajahnya. Ya. Kayak di foto-foto kayaknya datar gitu ya. Datar. Jarang tersenyum. Jarang tersenyum. Jadi rasanya. Ini ya foto-foto beliau ini. Kayak wajahnya yang di patung itu kan. Jadi. Flat. Flat. Wajahnya datar. Dibilang senyum enggak. Senyum juga. Apa ya namanya. Jadi memang seperti itu. Ekspresinya. Ekspresinya. Jadi kita sangat takut sama beliau. Dan kalau dia bicara. Sampai punya anak pun. Apapun yang dia katakan. Jawaban kita iya pak. Kayak Abri ya. Ya. Siap gitu ya. Iya pak. Suka tidak suka jawabannya iya pak. Kenapa seperti itu? Itu yang saya juga bingung. Semua kami bersadara semua seperti itu. Sampai mana hantu juga seperti itu. Padahal dia tidak pernah marah. Tidak pernah marah sama sekali? Saya rasa marah pernah ya. Marah pernah. Tapi tidak pernah yang memukul. Atau mengancam. Atau apa enggak. Ditaktorkah? Enggak. Enggak juga? Enggak. Tapi jawaban? Iya. Iya pak. Jawabannya selalu iya pak. Unik. 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 Benar unik. Sampai sesudah punya menantu, punya cucu. Berlaku juga untuk menantu? Iya. Iya. Kalau kita telpon. Padahal kan enggak melihat ya. Itu dengan berdiri tegak menantu-menantu ini. Jawabannya iya pak. Iya pak. Suka kita ketawain. Pak bapak kan enggak lihat juga. Tapi rupanya sudah tertanam juga. Benar ya. Jadi itu yang namanya karismatik. Walaupun tidak bertemu. Tapi mendengar suaranya kita bisa. Iya pak. Iya pak. Gitu ya bu ya. Iya. Luar biasa. Padahal anak. Apa tadi bu? Dari pedalaman Kalimantan. Anak rimba. Anak rimba. Oke keren. Jadi mungkin sekilas saya sampaikan masalah penerjinan tayung. Oke. Penerjinan tayung. Itu penting buat kita ketahui. Jadi sebetulnya Indonesia sudah merdeka tahun 5... Berapa ya? 5-9. 5-8. 5-8. Iya ya. 5-7. 5-8. 5-4. 4-5. Enggak sebelum 4-5. Tapi Kalimantan sama Sulawesi masih dalam jajahan Belanda. Tahun berapa itu? Googling dulu. Jadi karena orang Kalimantan belum tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Dan Indonesia ini, Kalimantan sudah dijaga lewat laut. Enggak bisa untuk masuk mereka dari Jawa sana kan? Oh itu yang pada tanggal 17 November itu? 17 Oktober. Oh Oktober itu? 17 Oktober. Oh saya pernah baca kalau beliau ini pernah memimpin pasukan payung. Pertama. Dan dijadikan hari Kopaskat. Itu salah satu penghargaan luar biasa yang... Luar biasa. Sampai beliau di... Beri... Pangkat kehormatan. Iya. Sampai pangkat terakhir itu di maska kali ini. Maska pertama. Jadi bintang satu. Wow. Dan yang... Itu gimana Pak? Saya bilang kita harus tahu itu... Karena diutuskan dia untuk memimpin pasukan payung ini. Yang tidak pernah belajar, tidak pernah tahu apa itu parasut selama kan. Dididik dan terpilih 13 orang. Dari berapa suku yang masuk itu semuanya anak dayak. Anak dayak. Bagaimana berapa orang? Kalau tidak saya 13 totalnya. Dari sekian banyak ada yang dari Jawa, Madura, segala macam. Tapi yang lulus pendidikan. Dan diajarkan secara... Cepat ya. Atau tidak harus... Ini... Harus memang... Karena harus cepat diberangkatkan. Jadi kemarin dia ceritanya... Belajarnya itu lewat... Tower. Poncat dari Tower. Mereka segala macam. Sampai Tower yang paling atas. Paling atas. Sesudah dianggap siap... Diberangkatkan... Dengan memakai... Parasut... Pampasan Jepang. Yang tidak tahu fungsinya... Mesti baik atau tidak. Itulah hebatnya kita. Orang-orang dayak. Jiwa... Satwianya ya. Satwianya. Berjuang. Tidak memikirkan atas... Kehidupan yang... Hidup atau mati mereka tetap... Harus berangkat. Ternyata subuh mereka diberangkatkan... Dengan pilotnya dari Belanda. Orang Belanda. Pesawatnya sekarang ada di... Kota Waringin, Barat. Di... Pangkalan Udara. Pangkalan Bun. Ada di sana. Jadi ada di sana ya. Ada di sana. Jadi... Diberangkatkan... Ditunjukkan tempat... Apa? Terjunnya. Terjunnya. Ternyata... Karena begitu banyaknya... Hutan kita dulu kan masih rimbun ya. Rimbun ya. Jadi... Mereka ini semua sangkut. Di pohon. Di mana-mana. Itu yang berjumlah kurang lebih 13 orang. 13 orang. Jadi satu... Tidak jadi ikut berangkat... Kita kena takut. Jadi diundurkan. Kalau tidak salah 13 orang ya semua. Akhirnya... Mereka bisa turun dan berkumpul kembali di satu titik. Yang titik kan sudah ditentukan. Waktu... Mungkin mereka... Sudah... Gimana mereka bisa bertahan hidup? Mereka tahu pohon mana yang bisa dimakan. Benar. Pohon mana dipotong keluar air. Saya dulu juga gitu. Kalau kita mantat. Kalau bahasan dulu ya. Mantat. Halus. Minum. Nah tahu kan. Coba kalau orang luar. Kita tidak membedakan suku ya di sini. Tidak. Tapi itulah. Karena pengalaman hidup. Mereka tahu. Dan dikembalikan ke hutan mereka lagi kan. Mereka tahu. Daun mana yang bisa dimakan. Apa segala macam. Berburu pun pintar. Nah itulah. Jadi mereka tetap hidup. Jadi apa namanya. Akhirnya mereka bisa berkumpul di satu tempat. Misinya apa itu? Misinya menyampaikan lawan Belanda. Karena kita sudah merdeka. Jadi kita sudah tidak dijajah. Kita sudah merdeka. Oke. Jadi itu misinya. Misinya. Istilah perlawanan itu didabelkan kan. Karena ini sudah negara kita sendiri. Sudah negara merdeka gitu ya. Karena di daerah belum tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka. Jadi cuma memimpin. Memimpin menunjukkan tempat posisi. Tempat posisi yang bagus untuk Tentu. Terus dia pulang ke Jogja lagi. Baru naik kapal. Bergabung dengan mereka. Bergabung lagi. Yang pasti Bapak ini punya pengalaman yang luar biasa juga ya Bu. Didapat oleh beliau ini. Seperti apa ya. Kalau di bayangan saya tuh gini. Orang yang gak ngerti apa-apa. Terjun ke dunia. Apa ini namanya. Militer ya. Bisa punya pangkat dari mayor. Kalau gak salah apa segala macem. Ini dengan pendidikan yang tidak. Apa ya. Tidak di. Tidak seperti biasanya. Kebanyakan. Tapi beliau dari. Ada prestasi-prestasi. Akhirnya mereka. Bapak Jeli Kriwut ini. Dapatlah gelar atau prestasi. Atau apa ini Bu. Pangkat itu ya. Pangkat. Dan satu lagi. Mungkin saya bisa sampaikan. Kecintaannya dengan. Sukunya. Sukunya. Jadi waktu di Jogja. Dia dengan beberapa. Orang-orang Dayak yang ada di sana. Mewakili 142 suku Dayak. Bersumpah setia. Akan tetap menjadi. Dan bergabung dengan NKRI. Itu salah satu jasa beliau ya. Jadi dengan cara adat. Maksudnya. Koleh jarah. Oh. Ya kan kalau adat kita kan. Oh itu dilakukan Bapak Jeli Kriwut. Kalau adat kita kan memang pakai. Betul. Jadi di hadapan. Presiden. Sukarno. Terus. Gubernur Kalimantan. Dulu kan jadi satu. Insinyur Muhammad Nur. Gubernur Kalimantan. Kalten-Talsel itu ya. Sambung semua. Sambung semua. Kalimantan. Sebelum dipecah-pecah. Sebelum dipecah-pecah. Waktu masih. Perjuangan itu kan. Jadi itu. Amin ya. Jadi itulah jasa-jasa. Beliau ini sebetulnya banyak ya Bu. Iya. Dan selain. Suatu kehormatan dan kebanggaan buat kami. Beliau diberi gelar terakhir. Pahlawan nasional. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit. Karena kayaknya di luaran juga banyak. Banyak. Kurang mengerti ya. Jadi untuk diangkat jadi pahlawan nasional itu. Bukan permintaan keluarga. Oh gitu. Keluarga tidak pernah. Tidak pernah mengurus ini. Itu yang memohon ke pemerintah pusat dulu itu. Dari Begion Veteran. Terus di PRD. Mereka mengajukan syarat. Bolehnya. Minta izin dulu ke keluarga. Waktu itu Almarhum Ibu masih ada. Dan kebetulan saya juga masih waktu itu pas ada mendampingi Ibu. Jadi saya mendengar sendiri pembicaraan itu. Jadi jawaban Ibu kalau memang boleh. Kalau persyaratan cukup dan dianggap memang berjasa buat Kalimantan tengah. Silahkan. Jadi waktu diurus ternyata disetujui. Pada tahun berapa. Saya lupa zamannya presidennya Pak Habibie. Saya tadi ada lihat disitu piagam dunia. Jadi terus diangkat menjadi pahlawan nasional. Sayangnya Almarhum Ibu tidak bisa menyaksikan. Hanya anak-anak. Ibu meninggal di tahun apa itu? 8... 97. 97. Ya. 97. Bapak ini meninggalkan. 87. Ini satu nih. Dari tadi ini yang jadi di kepala saya. Kenapa angka 17 tidak pernah... 17, 17, 17. Iya. Kami juga bingung. Oh gitu kan? Karena itu angka. Karena saya tadi mencatatkan. Saya coba. Jadi teman-teman sebelum ini kan saya ada tuh catatan-catatan kecil gitu. Setiap saya catat tanggal 17. Cuma bulannya yang berbeda dan tahun yang berbeda. 17 sampai beliau meninggal di tanggal 17. Iya. Putrin ini juga gak pernah tahu. Gak tahu. Karena kami tidak pernah berani bertanya dengan beliau. Oh iya. Sayang sekali ya beliau. Iya. Tapi habis sudah gak ada baru kita lihat. Dia mengakhiri jabatannya juga tanggal 17. Banyak tanggal 17. Kalau misalnya nomor telpon, nomor mobil itu bisa dibuat kan. Itu juga 17 semua. Zaman dulu juga 17. Sampai yang terjun payung ini tanggal 17 loh Bu. Dan itu bukan keinginannya kan. Perintah kan. Oh gitu. Tanggal setiap. Jadi semuanya secara kebetulan. Kebetulan. Secara kebetulan. Yang kami juga tidak habis pikir meninggal pun tanggal 17. Itu dia. Sampai saya tadi mencatat tadi malam 17 ya. Jadi 17, 17, 17. Beliau meninggal hari Senin tanggal 7. Saya sempat diam. 17 lagi ya. Menarik. Menarik banget. Jadi ada yang istimewa. Tapi mungkin Ibu Ida disini pun tidak bisa menjelaskan. Karena itu mungkin alam ya Bu. Dia sangat favorit sama tanggal 17. Tanggal 17. Karena sudah malam ya Bu. Cukup rasanya saya berkunjung. Kapan-kapan. Saya pengen berkunjung lagi ke sini. Tapi tidak untuk mengambil konten. Tapi buat makan di sini. Oh iya satu Bu. Apa yang bikin. Kenapa sampai ada konsep ini? Perjuangan itu tidak harus dengan senjata dan darah ya. Oke. Jadi kami berpikir ini rumah beliau. Oh ini rumah jabatan beliau. Dulu rumah jabatan. Terus kita boleh membeli kredit. Oh gitu. Jadi boleh diberi. Dibeli. Dibeli. Iya. Jadi sudah kita beli dari pemerintah. Dan memang sebelum meninggal. Dia pernah berkesan bahwa rumah ini jangan sampai terjual. Tolong dijaga untuk kumpul orang banyak. Untuk kumpul keluarga. Lalu itu kami tidak pernah berpikiran akan membuat seperti ini. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi setelah kami semua tinggal di Jawa. Kami berpikir ini rumah. Sayang. Sayang. Terus kalau runtuh bagaimana tanggap kita sama orang tua. Iya. Akhirnya kebetulan beliau meninggalkan warisan. Warisan itu foto-foto aja. Iya. Berpeti-peti. Berpeti-peti. Akhirnya kami berpikir. Dia tuh kok sayang ini foto-foto yang dia cuma anak cucu. Kenapa enggak kita pajang aja di rumah bapak di Palangkaraya. Akhirnya kami buat seperti ini. Yang menyusun ini siapa bu? Adik. 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 Kebetulan adik punya jiwa seni juga. Kalau kami-kami semua enggak. Jadi dia nyusun. Terus saya berpikir kalau kita bikin mini galeri. Mohon maaf kita orang Indonesia belum bisa menghargai apa itu mesiu. Iya. Oke. Misi kita tidak jalan. Iya. Padahal kita ingin orang-orang tahu bagaimana perjualan orang-orang tua dulu. Bukan hanya hidup riwut loh yang berjualan. Betul. Orang banyak. Orang banyak. Ini bukunya. Ini sejarahnya. Iya. Bagaimana kalau kita tambah dengan makanan. Tapi makanan dayak. Makanan dayak. Jadi kita sekalian memperkenalkan masakan dayak. Biar lebih dikenal. Keinginan saya masakan dayak bisa kayak masakan Sunda, Jawa, Wadang. Banyak hal yang pengen aku obrolin di sini dengan Ibu Ida. Ibu Ida ini orangnya sangat ramah. Sangat baik. Sangat bersahaja. Jadi buat teman-teman yang datang ke galeri ini. Atau ke tempat ini bisa menikmati makanan khas dayak. Bisa menikmati foto-foto koleksi dari Bapak Cilik Riwut. Dan beliau pun masih bisa bercerita tentang perjuangan dari Bapak Cilik Riwut. Ini adalah saksi hidup. Beliau adalah salah satu putri dari Bapak Cilik Riwut. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton channel Aku Eka Yulia. Saya bersama dengan Ibu Kamil Ida Lestari. Kita ucapkan terima kasih. Tabek semuanya. Baiklah. Saya bercerita. Terima kasih.